Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya di mata kuliah gambar untuk 1 pertemuan 14 ya materinya adalah ekspresi wajah materi ini akan saya sampaikan silahkan disimak karena nanti akan berkaitan dengan tugas oke, kita langsung menggambar ekspresi adalah kegiatan pengungkapan emosi dan perasaan yang timbul akibat pengalaman-pengalaman dari luar yang kemudian dituangkan di atas bidang gambar menggambar ekspresi itu berbeda dengan menggambar bentuk atau objek jadi perbedaannya itu ada pada kadar emosional orang yang menggambar pada proses pembuatannya jadi akan terlihat akan terasa sisi emosionalnya itu dalam gambar jika memang dia si penggambar itu tuh ikut juga merasakan emosinya sedangkan kalau hanya tidak biasa aja gitu maksudnya itu akan gambarnya akan flat gitu biasanya seperti itu nah ketika menggambar ekspresi ini seseorang itu bebas berekspresi bahkan jiwanya pun ikut berbicara jadi makanya kenapa gambar itu bisa terasa bisa menyampaikan sisi emosionalnya sedangkan jika menggambar bentuk seniman itu tidak diberi kebebasan secara penuh untuk menggambar sesuai ungkapan perasaannya karena ada tuntutan yang harus dipenuhi yang diantaranya itu adalah kesamaan bentuk gambar dengan objek yang digambar gitu jadi perbedaan antara menggambar ekspresi dan menggambar bentuk seperti itu ini saya ada mengambil kutipan ya dari Sakari tahun 2004 jadi menggambar ekspresi itu pada hakikatnya sama dengan menggambar yang lain tapi lebih menekankan pada pengungkapan ekspresi penggambarnya ketika menangkap objek gambar jadi bagaimana menggambar sisi emosionalnya itu oke practice makes perfect jadi latihan ya banyak latihan karena emosi dan perasaan itu ya itu tadi jadi datang seketika terus hilang dalam tanpa sekejap tanpa menimbulkan bekas apapun gitu ya jadi sehingga untuk merekam emosi atau perasaan itu dalam waktu singkat itu diperlukan penguasaan teknik yang baik dan latihan yang terus-menerus latihannya bisa berupa pertama membuat garis secara spontan membuat membuat atau menarik garis secara spontan kemudian selanjutnya latihan membuat bentuk-bentuk secara cepat tanpa mengabaikan proporsi lalu latihan menyusun komposisi irama nada dan keseimbangan gitu ya karena wajah itu kan walaupun tidak presisi secara 100% tapi kita tahu mata itu posisinya dimana hidung dimana mulut dimana dll sebagainya kemudian latihan menggunakan warna mencampur warna serta memahami sifat dan karakter warna gitu jadi latihannya basicnya adalah itu oke kita belajar IPA ya untuk yang IPS silahkan disimak untuk anak IPA semoga tidak lupa ya harusnya sih tidak lupa oke yang jadi kita mempelajari struktur anatomi wajah kemarin materi sebelumnya kan kita sudah dijelaskan ya oleh Bu Dona tentang anatomi eh maaf oleh Pak Bayu tentang anatomi membuat wajah gitu ya nah kita mempelajari otot-otot ketika nanti berekspresi gitu jadi yang pertama frontal atau jidat gitu ya frontal atau jidat ini daerah dahi ini memiliki otot yang halus dan lentur yang bisa bergerak ke atas dan ke bawah untuk membuat kerutan gitu ya jadi naik turun gini ntar saya buka kacamata saja biar terlihat oke naik turun begini biasanya usia semakin sepuh gitu ya semakin tua itu jelas terlihat lebih banyak kerutan kemudian yang kedua proserus atau dahi jadi proserus di tengah punggung alis ini ya di tengah alis ini kerutan di setiap sisi ini seperti sayap kecil gitu jadi kalau teman-teman berkerut mikir gitu ya atau lagi pusing gitu nah itu biasanya berkerut di area dahi sini oke lalu zigomaticus mayor nah itu ada di setiap tulang pipi dan masuk ke dalam pinggir setiap sisi bibir jadi areanya di sini jadi teman-teman kalau tersenyum itu dia menarik gitu ya menarik ke atas biasanya kalau ada lesung pipi dia itu ikut lesung pipi di sini atau di sini juga ada yang kecil gitu ya kemudian orbicularis opuli mata dan orbicularis oris mulut nah itu jadi sarafnya itu ototnya itu di sini ke tulang apa ya pipi ya kemudian di area mulut gitu nah itu menekan dan menyempitkan mata dan mulut mereka juga menutup mata dan mulut mesin-mesin jadi itu maksudnya kayak gitu jadi kayak matanya tuh menyipit terus mulutnya tuh menguncup gitu coba silahkan dipraktekkan ya kemudian terakhir ini bukan terakhir selanjutnya levator anguli oris nah itu di sisi hidung di tengah-tengah apa di pinggirnya hidung gitu ya ada pada kedua sisi mengapit tengkorak hidung dan menarik ke atas sisi bibir gitu jadi kayak mendengus gitu nah gitu itu levator anguli oris kemudian otot triangularis itu ada di antara bibir sini dirahang dan menarik simpul di sisi bibir menarik ke bawah sudut mulut gitu kayak coba dipraktekkan biasanya apa ya kecewa gitu ya ekspresi kecewa atau menemus gitu kemudian mentalis berada di bawah gigi dan menarik dahi dagu sama ini juga ekspresi kekecewaan biasanya ada di sini lalu platisma atau otot leher itu melekat pada otot di dada naik dan melewati bagian depan leher ke bibir bawah dan simpul bibir di sini ya sama sini jadi kayak biasanya apa ya otot lehernya tuh ketarik lehernya jadi tegang coba dicoba ya seperti itu oke itu tadi bagian otot otot pada wajah gitu ya kemudian bagian wajah pembentuk utama ekspresi oke wajah kita terdiri dari mata hidung dan mulut gitu ya itu yang poin utamanya gitu nah bagian wajah pembentuk utama ekspresi yang pertama adalah mata jadi mata tuh ekspresif apa ya ekspresi bisa menunjolkan ekspresi kita kalau di sini dilihat ada sleepy eye relax eye ada alert eye white eye gitu jadi bisa dibaca dipahami oleh teman-teman dan banyak yang bisa dilakukan hanya hanya dari menggambar mata saja jadi saling pengaruh antara kelopak mata posisi iris ukuran pupil itu membuat perbedaan ekspresi yang halus tapi bisa ditangkap gitu karena mata adalah fokus utama dalam wajah jadi mereka mendominasi ekspresi secara menyeluruh jadi pastikan kalian itu menggambar mata yang tepat sebelum fokus ke yang lain jadi contohnya ya seperti mata waspada ini kan alert eye jadi mata mereka dalam keadaan natural jadi mata itu dalam keadaan natural ya saat aktif jadi mereka itu tidak harus lebih terbuka daripada mata relax yang sebelah kirinya namun terkadang beberapa tipe gambar kelopak mata itu tidak seharusnya digambar karena mereka membuatkan kesan yang tidak waspada bagi yang melihat jadi itu jadi triknya saat kita misalnya menggambar mata waspada gitu kita tidak perlu menggambar kelopaknya karena kalau kita menambahkan kelopak itu terlihat seperti mata tidak waspada kurang waspada oke yang kemudian bahas di mata ini adalah alis nah alis ini ada dua bagian ada bagian head head itu dekat hidung ya sama curve curve itu di pojok paling atas sini ya sini nah alis ini sangat halus jadi perubahan kecil saja pada alis itu dapat mengubah ekspresi yang digambar gitu ya nah ini ada contoh-contohnya jadi mulai dari apa normal kemudian heran gitu ya semakin berkerut naik turun nah itu signifikan gitu perbedaannya jadi karena apa ya ketika kita menarik ujung bagian head itu yang curve ini pasti ikut naik gitu atau turun jadi sebaliknya jadi perubahan itu sangat tipis jadi sangat apa ya ter memberikan ekspresi yang signifikan oke nah ini contohnya jadi mata normal seperti apa happy itu seperti apa jadi dilihat ya perubahan mata kelopak sama alis itu pasti ada perubahan surprise sad angry cry nangis dan lain sebagainya ini bisa bisa dilihat memang harus banyak latihan untuk bisa menangkap emosi gambar emosi seseorang yang kita gambar dan kita tuangkan ke dalam gambar kita harus banyak latihan oke mulut pada bagian mulut ini adalah part kedua yang pada bagian wajah yang memberikan ekspresi yang dominan juga pada wajah ini kita akan menemukan detail posisi bibir detail posisi bibir kemudian lesung pipi dan lain sebagainya nah contohnya di gambar ini yang pertama yang pertama ini bibir melengkung ke atas jadi seperti seringai jadi bentuk bibirnya itu melengkung ke atas terbuka kayak tokoh jahat kalau film joker nah itu kayak gitu kemudian yang kedua bibir atas melengkung ke bawah dan itu terbuka biasanya itu posisinya senang atau berteriak gitu ya karena terbuka apa ya senyum tiga jari itu kalau biasanya di foto kemudian yang ketiga ini kedua bibir melengkung ke bawah ya itu berarti menampakkan ekspresi kecemasan ketakutan lalu yang keempat itu biasanya surprise jadi bibir atas melengkung ke bawah bibir bawah melengkung ke atas nah lu gimana tuh coba kalian coba ya nah itu itu biasanya surprise atau terkejut kemudian yang kelima bibir tampak seperti akan menggabung di tengah itu posisinya kayak menggeram jadi kayak mau marah itu biasanya ekspresinya seperti itu silahkan dicoba menghadap ke cermin jadi bisa dilihat ekspresinya seperti apa nah ini contoh-contoh gambarnya aja sih jadi kalau marah seperti ini terkejut kemudian ya sama ini terkejut juga oke nah emosi itu dapat diekspresikan melalui gambar yang paling sederhana gitu ya dari dari wajah yang ekspresif itu yang kita gambar nah ada banyak sekali variasi emosi dan ekspresi yang dapat diciptakan tapi basicnya itu ada lima yang utama jadi yang pertama relax kemudian terkejut lalu tersenyum marah dan sedih selebihnya itu pengembangan gitu ya oke ini the emotion tree jadi sebenarnya ini bukan pakem jadi ini hanya untuk mempermudah penggambaran gitu ya jadi saya ini mengambil dari webnya dari Jomana Medledge tahun 2014 jadi dia membuat mengkategorikan 58 ekspresi wajah yang umum dan dapat dikombinasikan satu sama lain secara bersamaan jika diperlukan jadi di bagian tengah ini blank maksudnya blank adalah netral wajahnya netral flat lalu dia mengembangkan menjadi beberapa kelompok yang pertama relax lalu surprise smiling angry dan sad gitu nah contohnya relax relax ini dia membagi lagi jadi ada relax ada peaceful ada refresh severing lazy dan lain sebagainya begitu juga yang lain seperti itu kemudian nah ini ini hanya contoh basicnya saja ya karena kalau kita menggambar ekspresi kita pasti menggambar bukan hanya mata hidung dan mulut tapi ada kerutan seperti tadi didahi kerutan itu seperti apa lesung pipi rambut dan lain sebagainya itu faktor pendukungnya nah ini yang basicnya seperti ini jadi relax ini bisa dilihat blank itu tetral kemudian relax relax itu bisa dilihat ada kelopak matanya dia muncul kemudian peaceful peaceful itu bisa dilihat apa ya damai gitu ya menutup mata kemudian refresh refresh itu seperti misalnya seperti kita menghirup udara segar gitu ya jadi kayak relax refresh gitu savering ini sama savering ini juga misalnya kita menghirup parfum bau-bau parfum gitu kan jadi kayak atau bau masakan gitu kan itu kayak kepala agak mendanga kemudian kita melentuk mata terus kita menghirup wanginya gitu lalu ini ada banyak ada lazy bisa dilihat ya perubahan-perubahannya yang kemudian nanti bisa teman-teman kembangin lagi gitu ya ditambahkan part-part yang lain ada lazy tired drain drain itu kayak emotionally emotionally drain kayak capek banget gitu kemudian sleepy groggy bored dan lain sebagainya kemudian ini yang surprise ya bisa dilihat ya ada curious surprise impressed shock nah ini smiling smiling ini juga dari dibedakan ya dari green green itu apa ya green itu kayak nyengir gitu ya excited itu matanya lebih lebar pupilnya itu lebih lebar gitu ya oke ini masih dalam smiling jadi ada proud please amuse bahkan tertawa juga dibedakan ada yang tertawa terbahak ada yang tertawa seperti apa ya ironi gitu kayak tertawa melede gitu itu ada lagi jadi pengembangannya itu ada banyak oke lanjut ini angry nah ini angry juga macam-macam dari step yang masih upset kesal sampai yang paling marah itu juga bertahap nah ada sneering kayak menci apa ya mencibir gitu ya pauti juga arogan arogan itu kan kayak mencibir gitu ya melede sombong gitu kan jadi dia apa ya sisi otot yang dekat hidung itu dia kayak menarik ke atas bibirnya miring seperti contohnya ya oke ini angry ini sad sad juga macam-macam mulai dari masih yang sedih biasa sampai yang nangis itu macam-macam bisa dilihat kemudian ini ada masih dalam set kalau dikulik itu banyak gitu ya jadi pengembangannya itu banyak oke itu tadi apa ya gambar-gambar ekspresi intinya selama apa berlatih karena apa ya untuk menyampaikan emosi di dalam di atas kertas itu cukup sulit gitu jadi harus banyak latihan ya terima kasih atas perhatiannya selamat berlatih semoga sukses sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat